BUMN meminta penyertaan modal negara di tahun 2024 adalah untuk BUMN karya, yaitu utama karya sebesar 10 triliun dan ada usulan tambahan untuk 3 BUMN karya lainnya sebesar 24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024 mendatang. Yaitu restrukturisasi PT. Waskita Karya dan Wijaya Karya sebesar 8 triliun. Kita semua tahu ada isu miring yang mengatakan perusahaan BUMN banyak yang memanipulasi laporan keuangan. Kayaknya itu bukan miring deh, itu benar. Sekarang itu BUMN karya-karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan. Ini kalau New Mind dapat mandat nih ya, pasti keluarkan peraturan untuk mengaudit laporan mereka pakai lembaga independen yang kalau ketahuan data dimanipulasi oleh BUMN, tangkap pelakunya hukum, mati koruptornya. Dan hal ini berlaku mundur sampai 20 tahun terakhir. Coba aja jangan main-main sama rakyat. Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es di mana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk mem-make up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara air-air ini. Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya PT. Waskita Karya telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukkan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan finansial report BUMN tidak terendus untuk antisipasi agar PNN sebesar Rp57,9 triliun tidak disalahgunakan. Sebaiknya ide pemberian PNN BUMN untuk tahun 2024 di-stop. Karena manipulasi keuangan BUMN adalah tidak berjalan slogan ahlak tersebut. Eh ngomong-ngomong siapa yang menjalankan ahlak di BUMN? Jadi apa yang dapat disimpulkan dalam informasi kali ini? Inilah hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Menteri Keuangan bahwa hutang BUMN tidak dicatat di APBN. Ternyata APBN juga yang mengeluarkannya dengan penambahan modal negara. Lah itu ada di kantongnya APBN. Kok nggak ditulis bahwa hutang BUMN mencapai Rp6.000 triliun adalah hutang negara? Aduh. Oke kita lanjut. Kok bisa ya beginian didiamkan tahunan? Ini negara nggak ada pejabat yang nasionalis, yang pro-rakyat ya? DPR kurang neken kali ya? Rakyat mainnya kurang jauh kali ya? Rakyat itu kopinya kurang pahit kali ya? Vodka-nya kurang banyak kali ya? Atau kopi campur vodka-nya kurang? Hingga nggak sadar bahwa hidup ini bukan hanya sepahit kopi tapi bikin puyeng kayak vodka. Urusan manipulatif data BUMN ini memang sekali lagi bikin gedeg karena tidak ada tindakan konkret dari masalah hukum. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, sudah melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Waskita Karya dan perusahaan karya-karya lainnya. BUMN berlindung dibalik nama milik negara. Seakan apa yang diusahakannya, dijalankannya adalah untuk negara. Padahal bullshit. Oke sahabat, maaf di awal sudah gigi lima kita kali ini. Bayangkan, apa nggak gedeg sudah 20 tahun ini? Di zaman reformasi, BUMN merupakan sapi perah buat segelintir orang yang terutama adalah pejabat tinggi BUMN-nya. Bukan buat negara, apalagi buat rakyat. Mereka mengatasnamakan negara iya, namun untuk siapa yang paling bermanfaat? Kalian sendiri yang menjawabnya. Dan dalam 9 tahun terakhir ini, terdahsyat manipulatifnya dan biasa, rakyat mendiamkan. Pengaman ekonomi kalau mengatakan, dibilang nyinyir. Tapi kebenaran ya kebenaran, selama ada data. Ya katakan, data yang terbaru karena BUMN banyak merugi. Kemudian BUMN mengusulkan, minta disuntik modal Rp57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024. Usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR karena beban APBN tahun 2023 sudah berat. Namun kita juga semua tahu, selama rekeningnya cocok, DPR pasti masuk angin juga dan pasti loloslah anggaran itu. Mungkin lumayan ya dapat 7 persenan buat mereka, belah-belah. Oh maaf, kalimat terakhir hanya ungkapan kekesalan. Mungkin bukan 7 persen. Mungkin. Tapi sudah lah. Kita lanjut. Apa yang BUMN ajukan? BUMN meminta penyertaan modal negara di tahun 2024 adalah untuk BUMN karya, yaitu utama karya sebesar Rp10 triliun dan ada usulan tambahan untuk 3 BUMN karya lainnya sebesar Rp24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024 mendatang. Yaitu restrukturisasi PT. Waskita Karya dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun. Kita semua tahu ada isu miring yang mengatakan perusahaan BUMN banyak yang memanipulasi laporan keuangan. Kayaknya itu bukan miring deh. Itu benar. Sekarang itu BUMN karya-karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan. Ini kalau New Mind dapat mandat nih ya, pasti keluarkan peraturan untuk mengaudit laporan mereka pakai lembaga independen yang kalau ketahuan data dimanipulasi oleh BUMN, tangkap pelakunya hukum, mati koruptornya. Dan hal ini berlaku mundur sampai 20 tahun terakhir. Coba aja jangan main-main sama rakyat. Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es di mana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk memake up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara air-air ini. Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya, PT. Waskita Karya, telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016. Hal ini menunjukkan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus untuk antisipasi agar PNN sebesar 57,9 triliun tidak disalahgunakan. Sebaiknya ide pemberian PNN BUMN untuk tahun 2024 disetop karena manipulasi keuangan BUMN adalah tidak berjalan slogan ahlak tersebut. Eh ngomong-ngomong siapa yang menjalankan ahlak di BUMN? Jadi apa yang dapat disimpulkan dalam informasi kali ini? Inilah hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Menteri Keuangan bahwa hutang BUMN tidak dicatat di APBN. Ternyata APBN juga yang mengeluarkannya dengan penambahan modal negara. Lah itu ada di kantongnya APBN. Kok nggak ditulis bahwa hutang BUMN mencapai 6.000 triliun adalah hutang negara? Aduh. Oke kita lanjut. Kok bisa ya beginian didiamkan tahunan? Ini negara nggak ada pejabat yang nasionalis, yang pro rakyat ya. DPR kurang neken kali ya. Rakyat mainnya kurang jauh kali ya. Rakyat itu kopinya kurang pahit kali ya. Votkanya kurang banyak kali ya. Atau kopi campur votkanya kurang. Hingga nggak sadar bahwa hidup ini bukan hanya sepahit kopi tapi bikin puyeng kayak vodka. Urusan manipulatif data BUMN ini memang sekali lagi bikin gedeg karena tidak ada tindakan konkret dari masalah hukum. Dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sudah melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya dan perusahaan karya-karya lainnya. Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari komisaris dan jajaran direksi BUMN karya tersebut. Ini menunjukkan proses pengawasan dan tata keloa BUMN tersebut tidak sehat. Tema akhlak untuk perbaikan tata keloa BUMN itu tidak ada akhlaknya. Sologan ahlak di BUMN tidak efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi BUMN tersebut. Dewasa ini BUMN banyak kasus mulai dari kasus korupsi sampai ketidakberlanjutan dana pensiun. BUMN didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, Krakatostil dimana kasus tersebut menunjukkan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Selain itu juga ada masalah ketidakberlanjutan dana pensiun atau DAPEN dari BUMN dimana rasio kecukupan dana pensiun BUMN RKD di bawah 100. Di antara 20-an DAPEN BUMN yang masuk radar, sebanyak 15 DAPEN BUMN ada yang memiliki yield investasi di bawah 6% dan 4 perusahaan di antaranya ada yang memiliki yield di bawah 2% yang terindikasi semua kasus korupsi. Ini semua sulit mengatakan bahwa BUMN hari ini baik-baik saja. Perlu sangat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian PNN. Sejak tahun 2021 sampai 2023, 3 tahun terakhir tersebut BUMN menerima modal negara mencapai kurang lebih adalah Rp166 triliun uang pajak rakyat dimana masing-masing di tahun 2021 sebesar Rp69 triliun, di 2022 sebesar Rp56 triliun, dan di tahun 2023 sebesar Rp41 triliunan. Dana rakyat tersebut belum terbukti memberikan manfaat kepada publik melalui pelayanan BUMN yang terjangkau, listrik, dan BBM misalnya. Untuk publik nyatanya terasa makin mahal setiap tahunnya. Lantas, untuk apa penambahan modal untuk BUMN tersebut bila sekedar mempercantik laporan keuangan yang ternyata kecantikannya adalah manipulatif? Nah, sudahlah! Terima kasih telah menonton!